iya iya jumpa kembali bersama saya teman-temanku semua warga serabutan channel dimanapun berada saat ini tepatnya jam berapa ini jam 1 lebih jam setengah 2 dini hari jadi memang jam-jam segini memang adalah jam aktivitas saya teman-teman oke di depan saya ini sudah ada sebuah power yang kelihatan sangat simple dan sangat manis ya cantik jika dilihat ya imut-imut ya jadi kelihatannya power ini imut-imut ini adalah D2K8 wow low bed mudah-mudahan batinnya masih bertahan sampai video ini selesai nah kembali lagi ini versi D2K8 yang mana sebelumnya dulu juga sudah saya pernah mereviewnya artinya power ini saya kira adalah versi D2K5 tetapi versi slimnya cuma ada beberapa perbedaan di sini bedanya pada versi ini dia sudah ditanamkan bottom filter bottom filter itu ya sebuah rangkaian filter suara yang mana fungsinya untuk menonjolkan nada rendah teman-teman biar kadang sering menyukurkan ya suara glernya itu biar lebih kerasa seperti itu dan kenyataannya di lawangan beberapa orang yang memakai versi ini mereka memang merasakan adanya perbedaan itu jadi kecil-kecil seperti ini yang kayak terlihat imut-imut ini jangan salah sangka ya ini adalah power yang memiliki tenaga besar bahkan banyak sekali para pemula yang yang mungkin baru hijau dari kelas lain mencoba keberuntungan menggunakan kelas D oke mereka pertama salah sangka dikiranya kelas D itu jika hanya terlihat menggunakan empat final seperti ini dikiranya dia power yang ya mungkin buat power rumahan atau kamaran ya tidak ya ini imut-imut seperti ini ini tenaganya besar untuk sekelas speaker 2 jutaan ini mampu sekali bahkan jika power tamat teman-teman itu mungkin dibawah harga 2 juta ya jangan sampai teledor dalam menggunakan power ini karena outputnya bukan enggak main-main teman-teman outputnya sekitar 2500 watt sampai 2800 watt bahkan mungkin bisa lebih ya jika settingannya pas sekali tergantung dari kemampuan PSU yang digunakan dan listrik yang disediakan seperti itu untuk tegangan konsumsinya ini 90 volt minimal teman-teman 90 volt DC CT ya untuk penggunaan SPS mungkin teman-teman harus menyediakan paling rendah itu sekitar 3500 watt ya untuk satu kit yang mungil seperti ini kebetulan ini adalah pesanan dari teman kita yang punya tapin Kalimantan Selatan dan ini sudah selesai jadi rencananya besok akan saya kirim seperti itu ya uh memang betul-betul luar biasa ya teman-teman untuk desain dari power ini ini untuk apa namanya ya untuk reviewnya lengkapnya ya teman-teman mungkin jika ingin merek merakit power ini teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya aja membahas power ini ada kok tinggal di cari-cari saja ke bawah dan PCB ini nah dijual di salah satu toko online di Shopee di tokopedia juga ada tapi yang pertama itu di Shopee di Bang Yusaki Store yustor Semarang jadi di sana ini PCBnya teman-teman jika yang merakit bisa mendapatkan bahkan mungkin teman-teman ingin membeli belanja paket komplitnya ada juga mantap lah ya dan mungkin juga segera informasi bagi teman-teman teman-teman yang mungkin bagi itu teman-teman bagi pemula yang ingin mungkin banyak ingin belajar tentang kelas D dan SMPS mungkin teman-teman bisa membuka ruang diskusi di channel ini dengan sebelumnya mengklik bergabung di komunitas bank kelas rambutan ya Hai jadi tinggal gabung saja teman-teman disitu teman-teman akan mendapatkan ruang khusus jadi member saya seperti itu yang jadi teman-teman bisa sepuasnya untuk membuka diskusi di sana seperti itu ya Hai g jadi eh video ini sebenarnya untuk menguji saja berapa real tenaga daya dari power amplifier ini jika kita supli sebesar 90 volt Hai eh pada videonya karena memang tidak saya sertakan untuk pengukurannya jadi saya kira tidak afdol rasanya jika saya tidak mengukurnya dan membuatkan videonya untuk teman-teman semua Nah jadi mungkin langsung saja kita akan ha uji kita Nyalakan power ini kita Nyalakan menggunakan seperti biasa SMPs 90 volt sebentar kita cek dulu ya untuk pergabelannya tekur salah seperti ini SMP nya sudah menyala kita Nyalakan nah power tegangan utama sudah masuk tinggal kita kasih tegangan biasnya seperti ini dan sekarang langsung saja kita coba gas ya langsung kita load di 4 Ohm di beban ter terberatnya atau tertingginya seperti ini oke kita coba sini sebentar mana Hai Wish Hai 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 seperti itu Nah jadi mungkin Sudah bisa kita lihat Untuk hasil daya Meskipun untuk Penampilan atau tapilan Bentuk sinyalnya sudah seperti itu Karena ini menggunakan osiloskop CRT Dan juga Dipengaruhi oleh Tegangan listrik yang digunakan Nampak sekali Bergetar seperti itu ya teman-teman Tapi kita bisa Ambil kesimpulan bahwasannya Untuk power amplifier ini Meskipun imut dan Kecil ya Tipe slim Seperti ini tapi dia memiliki output Yang tenaga yang besar Jika kita lihat Pada layar terakhir menunjukkan Dan Hasil pengukurannya sekitar 25,5 ampere Dengan output sekitar 109 109 volt Itu sekitar 2700 watt ya Jadi saya kira Sesuai dengan labelnya Tiger D 2800 Seperti itu Dan ini saya kira Saya rekomendasikan Untuk teman-teman semua Yang ingin mencoba Kelas di Fulbrick untuk Menghandle speaker 18 in Untuk kebutuhan Subcover Seperti itu ya Untuk Mungkin untuk Beli PCB Jika ingin merakit Atau Paket komplit Dengan komponen Juga bisa Tersedia di Ustore Semarang Teman-teman bisa Lihat atau cek Di link Deskripsi ya Untuk link Tukunya Seperti itu ya Saya kira itu saja Untuk video kali ini Sekedar mereview Saja Tinggal di packing Dan Insya Allah Besok akan saya kirim Ke Pemiliknya Seperti itu Oke Untuk semuanya Terima kasih sudah menonton Dan kita Akan selalu update Video-video terbaru Kita berjumpa Di lain waktu Dan kesempatan Sampai jumpa